selamat menikmati kalau di nikah itu ada cara ada bujuan di Indonesia kan tidak ada cara karena rodo juga gampang caranya gitu sahid mereka seperti taksi celok sampai tukang babu celok sahid mereka hakim menghakim pokoknya orang wali ini ngelangkahi beberapa pemer halam, karena ketika nabi itu paling nganggel itu mengurusi bujuan karena ketika nabi itu paling besar antusiannya halilata bisa jari, zino bujuan wong kok terus ngelangkahi rambu celok rapu celok apa-apa tapi caranya rokok ya, zino bujuan wong sapitu tapi nak zino rambu celok sepuluhnya orang namanya pokoknya tetap itu itu kelas malah ini kasus TKW yang ranguati itu masalahnya bujuan ini wong saya yang paling menyesal sekali sangat-sangat menyesal katanya sebagian PJTKI yang nakal itu bahkan menerbitkan surat talak jadi kadang wong arap-arap yang di zino itu gak mau punya TKW yang istrinya orang bergodeknya mungkin jadi kepentingan sampai dirabi kadang yang nakal itu sampai mensaratkan nak bujuan wong di surat talak atau ngaku gak bujuan wong wah ya musibah kita kan berkali-kali penelitian berkali-kali wawancara musibah itu ya gara-gara kubut dunia cara kita kuncinya kubut dunia munggu cawidok itu seneng duit kan gak perlu ngalami gitu kan ya gara-gara orang orang benernya baru kayak orang orang bener kan akibatnya pokoknya komplek masalahnya semua ini tidak usah dijiruk-jiruk tapi kita mengerti awal sampai ulama tidak menjelaskan jadi pokoknya yang membongsi wal muhsana itu menanisak itu tidak ada tidak ada apa tidak ada apa tidak ada yang menjelaskan yang muhsana yang wiki al-afifatih wiki itu perilaku yang menjauhkan dari kemaksiatan orang yang aduh kamu dosa dituduh semalam semalam tidak orang yang terserah yang yang terserah yang menjelaskan suatu yang saya dengan yang 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 hal yang salah itu sebab itu sahabat sudah bantah sampai kanji nabi, dia di atas yang bantah Ya Rasulullah, aku roh buju kolo dikelani wang lalu itu orang jengan sepunti, ya rakyat aku tidak jilid di kolom pulau, aku nuduh aku di sisi papat, kalau aku boleh lihat ini sedang bar Ya Rasulullah, itu nabi rakyat jaman sugang sempat dibantah nah, aku boleh lihat sisi tambahan sedang bar orang, semoga agar tidak papat, aku tidak jilid, perkara ini seperti kota jadi aku menunjukkan, kalau hukum rajam yang ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil kalau video itu bisa di rekayasakan sisi papat, aku duroh kabeh bareng panggilan kan panggilan aku menunjukkan, kalau pengirahan aku tidak ingin ada orang di hukum rajam aku sisi papat, roh langsung yang main tuduh, di ancam, kalau di sisi papat malah yang ditutuhi, pembira orang pula jadi, kalau mulai orang barat itu kadang keliru, tidak mati, hukum rajam itu ekstrim kalau orang islam tidak bisa menjelaskan kita tidak menjelaskan ekstrim itu tidak bisa menjelaskan hukum rajam itu tidak bisa menjelaskan orang bisa menjelaskan karena kalau orang itu seksif itu? papat padahal yang menjelaskan pertama kan sitok aku itu papat bareng kalau misalnya belum saya menjelaskan sitok, orang-orang lagi sitok-sitok aku itu bareng loh paham ya? kalau misalnya digrebet, dicopok, syaratnya kudur roh pas ini menjelaskan ya kalau tidak ada kitab-kitab, tidak ada yang menjelaskan tidak sekedar roh menumpang, orang-orang yang menjelaskan tetap menjelaskan kalau itu seksif itu kudur roh tamayat khulul ismit fil kahli kalau itu kaya kalau ada kalau ada yang menjelaskan, ada yang menjelaskan kudur roh langsung dia itu kalau akhirnya tidak ada yang menjelaskan ini bisa menjelaskan faham? intinya hukum rajam itu benar ekstrim tapi akhirnya tidak ada yang menjelaskan kalau intinya itu saya itu tidak mengharap ada hukum rajam karena itu negara islam tidak ada yang menjelaskan misalnya saya itu gambarnya kalau menginceng harus dibolehkan berarti gantikan kan padahal saya ratikan roh bareng kalau dikirbet saya kudur roh pas ini orang-orang itu itu orang-orang itu kena itu orang-orang itu jadi sementing itu bisa jelaskan itu yang paling aman jadi repot tidak ya tapi ini tidak ada yang tidak kabel lalu itu ada yang kue kue yang memastikan kue yang dituduh itu bingk walang pulang pulang orang-orang itu laporannya tidak dipercaya pas dituduh itu orang-orang itu tidak pernah kebuk hahaha hahaha kalau ini tidak ada yang kita kudu iman sampai yaumil akhir orang-orang itu terus menginceng terus ada yang kena orang-orang itu tidak dirajam lalu kita itu itu percaya yaumil akhir nggak orang-orang itu ada hukum hukum ini bolak-balik itu berlalu orang-orang itu itu orang-orang itu orang-orang itu terus dirajam ini kalau kita itu berjaya umil akhir misalnya orang-orang itu dirajam orang-orang itu akhir kalau orang-orang itu akhir itu lucu orang-orang itu lucu parah-parah orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu misalnya misalnya orang-orang itu adil misalnya orang-orang itu selesai dunia kan selesai apa orang khasai pengiranku maliki yaumid dindad yang kuasai hari pembalasan asal yang manusia itu tidak bisa balas-balas adil tidak bisa misalnya jadi presiden niat merangkul semua kalangan yang urun itu harus bersih yang bersih rapati urun kalau ada di menteri rapati urun kalau ada di apa bareng ada di menteri rapati urun kan salah rapati urun kok gelam saja kan kalau yang urun biasanya nyerampet masalah itu artinya dunia itu adil kan rapati urun jadi gelam ya adil urun saja tapi nyerampet ya adil dunia itu harus diraih adil misalnya jadi adil adil jadi di udang melarat gelam terus justru yang gelam terus melarat itu duit jatah tuku susu ini bayi saya itu firma saya tidak bisa melarat tidak suka kalau orang suka orang suka duit parkir buat duit makan setik tapi kalau melarat duit beras itu beras itu 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 boleh masalah tapi tidak 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 seorang yang tidak 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 sifat tidak lompat dan Mbak Kholilan sudah menghasilkan, paling yang bisa sudah menghasilkan Kita mengajar Jadi ini menganggung indikasi Indikasi, indikasi ini kalau melarat ya sudah Berarti orang bersih langsung apa? Bersih Jadi orang-orang yang menuduh orang Zina itu tidak orang valid Seksi ini malah dicilit sama ini Apa? Jelta Saksi Zina itu sehadatan yang kesaksian Visek nilam perkara, abad dan nilam selawasi Apabila orang-orang yang berlaku, ngomongan apa saja Jadi seksi orang-orang Perkara ini tukang itu Paham ya? Jadi itu Qur'an Qur'an itu orang-orang yang berlaku Misalnya orang-orang yang berlaku Alhamdulillah orang-orang yang berlaku Zina Mereka berlaku Mereka berlaku Betapa yaoken Secara Tuhlaman itu orang-orang menurunkan J wallah sama yang merangkut отправ peso Dariikum Berlaku Nomor Dari Misalnya O decision Dari 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 Yang -Dari Dari 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 Da yang berbesar besar tapi diatakan yang slauh ada yang berbeda sehingga jangan lakukan pribadi di malam kemampuan yang berbeda dan perlaku kemudian tidak semuanya akan berbeda ini jalan kita akan menjadik Tentunya orang yang mewakil Bukti mereka rakyat Bapak yang memberitahu Bukti mereka berkata atau telah mengenai maka mereka bisa mengenai kejahatan dan kejahatan kita Jadi orang yang mengenai kejahatan tidak bisa mencoba wakilalan dan daunolatuk balu orang dan tompa apa syahadah rujuan korona balik nobil istisna iklan istisna ilal jumlah timaring jumlah akhir-akhir-akhir maksudnya tiang sengenate salah itu syahadah tetap berada di tompo, jadi Allah nomba itu batik, tapi kesaksian ulang ke depan tetap berada di tompo, jadi sebagian ulama anda wakan mergul istisna ilal ladhinatabun itu menyangkut apa diterimanya apa syahadah jadi saya inginkan, saya inginkan saya inginkan, masalah hukum-hukum itu itu salah nyepura timbang salah ngadili kalau sengenate roh itu daunolat ibn Umar, misalnya ingatkan ibn Umar itu sohabat menangi konflik antara Ali dan Muawiyah menangi beberapa tragedi itu itu anti hajat, hajat itu gendol sengenate ini Abdul bin Zuber tapi ibn Umar sering makmum hajat dia sering makmum hajat terus sering keboden ibn Umar itu tidak ada budak kata, rian kan kata canda alam budak ini itu yang inginkan kita sholat ini itu dimerdekat padahal budak dikatakan kafir padahal bar sholat kok kafir meneh tapi harus merdekat, ibn Umar bisa mengendalik begitu seterusnya budak itu waktu yang kafir ditawan terus didadikkan apa didadikkan apa budak zaman rian suatu saat ibn Umar dilapuri budak-budak yang pura-pura sholat itu sekarang kafir lagi berarti anda tertipu jawab ibn Umar inin khodakna fan khodakna billah ben ketipur Allah yang penting atas nama Allah Allah itu perso hatiku itu gak mentolo memperbudak orang yang bersujud cik uradili orang bersujud kok tak dadaknya budak padahal yang bersujud itu woyim woyim ben bodoni ibn Umar ben dimerdekat berarti merdekatnya kafir meneh ketika tahu itu ibn Umar tetap guju tetap semua Alhamdulillah aku kebujuk ambik asmane Allah artinya kan atas nama Allah mereka pura-pura sujud berarti ibn Umar kebujuknya khodakna Allah atau khodakna budak itu khodakna Allah itu sirri ini ini penting kalau terangkan sirri ini kena apa Nabi Adam berdosa kok langsung diangkat jadi kekasihnya pengiran summa jetabahu rabbuhu fatah ba'alaihi wahde Nabi Adam itu salah mangan wit khuldi Nabi Adam itu salah mangan wit apa khodi tapi bersalah yang bumi langsung diangkat jadi Nabi itu dikati ulama sirri ini apa akhirnya Nabi Adam ditakui pengiran Adam aku tidak kandani aja mangan wit khuldi kok tetap mangan pergi iblis ini aku sumpah dia apa sumpah sumpah wawwohi inilah minan nasihin aku itu ngandani kuwe muni wawwohi bahwa Allah ya rabbi ma'adhunnu anna ahadan minu kholkika kosamabika summa yaktib Allah itu buat nanti nyongkol tiang sintan mawonteng dunya singwani nganggi asmanin jenengan kemudian dia bohong jadi intinya Nabi Adam percaya iblis mergok iblis wawwohi akhirnya Allah haru ini jubuli ke kebodohan wadih asmaku berarti ketipu ini Adam ini orang krono khoda ini iblis tapi krono nama besarnya Allah malah ini siri ini summa jitabahu rabbuhu fatah ba'alehi wadih mergok in khoda'na billah umpah-mah kita ketipu ketipu lebih asmanin Allah